Intro 4 pesawat TNI Angkatan Udara Dan 1 pesawat Basarnas Akan memantau titik lokasi Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Di Kepulauan Seribu Mereka akan memantau Puing-puing yang mengambang selama 7 hari Masa pencarian Asobs Kasau Marsda TNI Henry Alviandi mengatakan Bahwa pihak TNI AU Akan membantu tim Basarnas Untuk mencari pesawat Sriwijaya Air Tim pencarian udara akan dikoordinasikan Dengan tim pencarian laut Ada 2 jenis pesawat Yang dilibatkan yaitu Fixed Wing Dan Rotary 2 jenis pesawat Fixed Wing Yang disiagakan adalah Boeing 737 Dan CN295 Sementara pesawat Rotary Yang disiagakan adalah Super Puma NAS 332 Dan juga Helikopter EC725 Caracal Pesawat Boeing 737 Mampu mengobservasi Benda-benda dari udara Begitupun juga dengan CN295 Yang digunakan Berkemampuan mencari Puing-puing dari pesawat tersebut Yang diprediksi akan mengambang Diperkirakan Sekitar 150 personil Angkatan udara Akan terlibat Dalam pencarian pesawat tersebut Mereka akan mengelilingi lokasi Yang diduga sebagai titik jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Yakni di sekitar Kepulauan Lancang Dan juga Kepulauan Laki Namun kata Henry Tidak menutup kemungkinan Lokasi pencarian Akan meluas dari titik Yang telah ditentukan Hal itu tergantung Dari situasi arus Di lautan Dan juga kecepatan angin Henry pun mengatakan Pencarian dilakukan Selama 7 hari Namun Bila diperlukan Waktu tambahan Maka pihaknya Akan terus melakukan pencarian Setiap harinya Selama masa pencarian Pihak TNI Angkatan Udara Akan menurunkan 2 sorti Setiap sorti Diturunkan 3 pesawat pencarian Jangan lupa subscribe ya Terima kasih